Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami di IDSG Season Closing dan kami juga masih mengundang Anda untuk bisa berpartisipasi di WhatsApp interaktif dan juga telpon interaktif kami seperti yang tertera di layar televisi Anda. Dan sebelum kita lanjutkan perbincangan, kita akan coba lihat terlebih dahulu sam-sam pilihan apa saja yang direkomendasikan untuk perdagakan esok hari oleh Bapak Dipas Pratama dan mungkin saja bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, pemirsa dari perbankan BICAP, ada BBRI direkomendasikan buy dengan target price-nya di Rp3.800, support-nya di Rp35.10, kemudian juga ada tower ini juga direkomendasikan buy, target price-nya di Rp1.180, kemudian juga resistance-nya ada di masuk kami, support-nya di Rp1.020, kemudian ada mine, mine lebih direkomendasikan sell on strength di posisi Rp660 dan begitu juga dengan antam direkomendasikan sell on strength di level Rp855 dan semoga ini bisa menjadi referensi untuk Anda, pemirsa, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda, para investor dan trader pasar modal Indonesia. Ya, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Dimas Pratama. Pak Dimas masih bergabung bersama kami, Pak? Halo, ya Pak, masih. Baik, kita langsung jawab saja, Pak. Beberapa pertanyaan sudah masuk sampai sejauh ini dan sebelumnya kami ingatkan kembali bagi Anda yang ingin berpartisipasi di WhatsApp interaktif kami, Anda bisa menyentumkan nama dan lokasi, kemudian juga apabila sudah masuk, sebutkan posisi untuk jenis saham dan masuk di entry-nya di level berapa. Ini untuk lebih memudahkan para analis memberikan rekomendasi untuk Anda. Untuk antam, Pak, dan kebetulan hari ini juga masuk ke dalam saham pilihan yang Anda rekomendasikan, lebih direkomendasikan sell on strength. Ini tanpa menyebutkan nama dan lokasi, tapi tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi atau belum analisis secara keseluruhan, Pak, untuk antam. Oke, antam hari ini memang sudah terjadi tegaknya correction, ya tadi memang sempat menyentuh di 855, tapi sesi 2 terjadi correction, jadi posisinya saat ini memang untuk better vision boleh masuk dari 800 ke 810, targetnya di 855, selanjutnya di 865. Oke, tadi Anda rekomendasikan lebih ke arah untuk sell on strength, Pak Dimas? Iya, sell on strength karena ada potensi untuk di bawah pagi, menguji 855 untuk level tertinggi hari ini. Oke, ketika menyentuh ke level tersebut, ini untuk perdagangan esok hari dilakukan sell on strength di sana? Iya, sell on strength dulu sampai nanti nunggu break di atas 860, karena next plan kita ada di 900. Oke, buyback di level berapa, Pak Dimas? Buybacknya nggak akan jauh-jauh sih, Mas, paling balik lagi antara 820 sampai dengan 840, jadi masih akan terjadi konsolidasi. Tergantung negosinya langsung berikutnya setelah 855 atau di syuting ke atas, semuanya langsung aja ke kanan, tapi kalau nggak, dia masukkan konsolidasi di 820 sampai 840. Baik, untuk Antam, tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak, dari retail, ini juga tidak menyebutkan nama dan lokasi, bagaimana untuk prospek RALS, untuk sekarang apakah harus di cut loss atau tetap di hold, ya? Beli di 700, Pak, untuk RALS. Oke, RALS posisinya sekarang agak 50-50, semoga level 630 tidak tertembus, kalau Brazil di atas 630, dia ada potensi balik lagi akan memuji level 700. Jadi kesempatan untuk mungkin, Pak, nambah posisi, ya? Beralih ke sini nggak apa-apa. Kalau masih ada dana lebih, nanti posisi 700 boleh jual. Baik, untuk RALS sudah ambil posisi di 700. Kita lanjut, Pak, ke pertanyaan selanjutnya. Ini juga tanpa menyebutkan nama dan lokasi. Lebih kepada saham infrastruktur telekomunikasi, ada Telkom, Pak. Mengapa kau bertahan lama dalam kondisi downtrend? Apakah saham ini bisa ribuan dalam waktu dekat? Harus saya hold lebih lama lagi? Dan yang sayang sekali, ini juga tidak menyebutkan apakah sudah ambil posisi, kalau sudah ambil posisi di level berapa. Analisis keseluruhan untuk Telkom, Pak, Dimas? Ya, Telkom memang hasil terus jualannya pada saham ini, jadi kesempatan kita akumulasi beli, selama di atas Rp 8.50, dia masih akan konsolidasi, kemarin di level Rp 3.080. Jadi memang manfaatkan untuk RAS di Rp 2.850 sama dengan Rp 3.080. Jadi kesempatan karena harga ini sebenarnya harga yang bersama dengan Rp 2.016. Jadi kapan lagi dapat Telkom di harga Rp 2.900 ke bawah ya. Karena untuk jangka panjang, dia bisa di atas Rp 5.000. Karena valuasinya paling saja di Rp 4.400. Oke, untuk Telkom ini tanpa menyebutkan apakah lokasi. Selanjutnya untuk BRPT, Pak Dimas, analisis Anda seperti apa? Untuk BRPT juga ditanyakan beberapa penanya ini, Pak. Analisis keseluruhan untuk BRPT, Pak Dimas? Ya, BRPT dia break down head and shoulder. Jadi ada potensi agak turun dalam ya. Ya sudah punya sebaiknya cut loss. Karena ada potensi turun sampai dengan minimum ke level Rp 600. Jadi agak hati-hati ya. Oke, sudah ambil posisi di Rp 9.35, Pak? Sebaiknya cut loss. Oke, walaupun dalam posisi rugi? Ya, karena dia break down head and shoulder. Jadi takutnya agak kencang turun ke bawah. Baik, strateginya apa untuk menimalkan kerugian? Selain cut loss tadi dan langkah selanjutnya apa? Next-nya. Oke, kalau kita lihat, ini kemungkinan masih akan terus lanjut. Mungkin switching ke saham-saham perbankan saja, Pak, untuk men-switching kerugiannya. Karena banking pun juga posisi bottom-nya. Nanti mungkin bisa di-switch ketika banking rebound, interest rebound, itu bisa take profit dari sana. Balik-balik modal, Pak. Baik, untuk BRPT. Kita beralih ke Bandung, Pak. Ada bunga. Kita akan coba bahas ini rekomendasi untuk dari perbankan, lapis kedua dan lapis ketiga. Pak Dimas, ada tidak yang Anda rekomendasikan, Pak? Oke, lapis kedua sebenarnya banyak, Mas. Ada BRI Agro, terus BJBR, BJTM, buruknya Panin itu juga, NBN itu juga bagus, murah-murah. Jadi, mau yang mana? Baik, di current price, sudah Ambi bisa ambil posisi, Pak, ketika pembukaan sesi pertama esok hari dibuka? Oke, misalnya BJBR, BJBR tadi by real business ya, karena posisinya sudah kena di 1.140 untuk take profit. Sekarang ada di 1.055, sebaiknya by real business di sekitar 970 sampai 980, nanti boleh jual, nanti mendekati 1.150 kembali. Terus untuk misalnya BTPS, BTPS, bank tabungan BTPS syariah, targetnya dia masih di 4.200, harga saat ini di 3.600 itu level yang kuat ya, ditahan, jadi akumulasi gula aja nggak apa-apa di harga sekarang, karena potensinya masih dengan 4.200. Terus untuk PNBN, PNBN pun juga cukup menarik, posisi sekarang dia masih mundur-mandir aja di 800 sampai dengan 8.50, tapi untuk jangka panjang, PNBN pun juga cukup menarik, dia bisa sampai di atas 1.600, tapi jangka panjang sekali. Kita lanjut, Pak Dimas, ada Pak Erick Pardede dari Jakarta, Pak, BPKP, Bang Bukopin, ambil posisi di 276, support dari sistennya, Pak Dimas. Posisi di berapa, Mas? 276, Pak. 276 baru ya, oke. Gini, Pak, BPKP ada potensi menguji lagi 3.20, setelah itu jualan, jangan masuk dulu, karena kemungkinan akan tek-krokit lagi, akan diguji lagi. Sebaiknya mungkin kalau dulu, nanti kalau dia jempol di bawah 2.70, baru Bapak Atlas. Oke, level support 2.70 yang harus diwaspadai? Iya. Baik, untuk BPKP, Pak Erick Pardede yang ada di Jakarta. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dimas, ini dari Dino, dari Keva Minanu, dari Nusa Tenggara Timur, cukup jauh, Pak Dimas. Untuk posisi keras, Pak, ambil posisi di 402 untuk keras. Bagaimana analisis Anda untuk keras prospek ke depan? Oke, keras-keras, Pak. Kemarin beritanya juga, mereka sudah, labatnya juga positif, ya. Di hold saja, Pak, karena posisi selama di atas 3.80, dia ada imitasi balik lagi menguji level high kemarin di sekitar 430-an. Nah, 440, ya. Jadi hold saja nggak apa-apa. Oke. Dari NTT Nusa Tenggara Timur, untuk keras, 402 lebih direkomendasikan untuk hold. Kita beralih ke pertanyaan selanjutnya, Pak Dimas, ada Andre, tanpa menyebutkan lokasinya di mana. Lebih kepada saham Jiskay, nih, Pak. JSKY, posisi di 112. Tampaknya hari ini, JSKY juga cukup banyak di perbincangan dari kalangan trader. Pak Dimas, analisis Anda untuk JSKY? JSKY, ya, posisinya 120 sel, tadi sudah jadi di sini, 120 sekarang posisi di 108. Jadi kalau mau intraday, sebaiknya jangan masuk, karena dia bisa agak dalam ya posisinya ya. Palingnya dia akan di 85 lagi. Sebaiknya jangan. Yang sudah punya, kalau jualan dulu. Dari sisi profil risiko, seperti apa, Pak Dimas, dengan penguatan yang signifikan hari ini di 21,35 persen? Iya, kalau boleh dibilang, kalau kita pakai pibunan lagi, dia sudah kena di 218, jadi memang level 120 itu tepat di 218, jadi memang harus terjadi profitizing dulu nih di sini. Makanya hari ini meninggalkan ekoran cukup panjang, takutnya sell off terjadi untuk esok hari. Baik, Sky Energi Indonesia TBK menguat di 21,35 persen. Support dan resisten sudah dijelaskan tadi dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan Anda para investor dan trader pasar modal Indonesia. Kita masih punya satu segmen lagi, Pak Dimas, masih banyak pertanyaan, nanti kita akan coba ulas satu persatu dan pembesar-pembesar bersama kami, IDS Sengseng Closing akan segera kembali sesaat lagi.